selanjutnya itu ada transparansi drop shadow sama kontur nah jadi ini kita buat dari tersiri nah ini kita lengkungkan pakai shape tool jadi kalau ini kan langsung lingkaran tapi ditekan ke kontrol supaya bisa salah satu sisi misalnya kemudian pilih kontur kita pilih outside untuk keluar tapi inside kita ada jumlahnya 7 perlebar saja jaraknya terus untuk warna ini langsung seperti ini ini ada di sampingnya kita pilih warna diri kemudian warna ini kita klik warna supaya tetap normal nggak bisa diperkecilkan jadi kita kontrol nah terus kita buat ellipse tool yang ini terus ini berwarna biru terus pakai fontan ini terus ini kasih warna putih kita pakai transparansi tool biasanya gambar gelas itu kalau meresokan di bawah hatikan meresokan terus kasih shadow dan sini sedo 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 ini drop shadow langsung arahkan saya ada pilihannya di sini terus tulisan type nya kita ketik sedo 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 sed hai 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 musim tulisan menulisnya pakai area terus kontur satu ini cukup dua ukurannya baru kontrol-kontrol ke-2 terus yang ini lagi dikontrol kita dalam satu kali ini warna putih terus ini warna berikutnya warna putih ini warna black oh 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 I I Terima kasih.